Nata, kalau kamu suka minum kopi yang dijual di sepeda enggak? Sering banget lah, Sab. Nah, itu namanya Starling. Nah, ada informasi tentang kampung Starling di berbagai sudut kota di Jakarta. Ini sudah tidak asing lagi dengan pemandangan pesepeda yang membawa dagangan di depan dan belakangnya. Dan mereka lah pedagang kopi keliling atau biasa disebut dengan Starling yang menawarkan berbagai minuman saset dan juga makanan ringan. Tahu Starling kan? Eits, ini bukan Starling milik Elon Musk ya, tapi tukang kopi keliling yang berjualan dengan sepeda. Biasanya, mereka banyak berkeliaran di kawasan perkantoran seperti Sudirman, sekitaran Monas, dan banyak tempat lainnya. Dan siapa sangka, pasukan Starling ini ternyata tinggal di satu tempat yang sama, yang disebut sebagai Kampung Starling. Sesuai namanya, ratusan pedagang Starling tinggal di kampung ini. Tepatnya, ada di Jalan Perapatan Baru, Kuitang, Jakarta Pusat. Gang perkampungannya, emang gak begitu lebar, tapi lihat saja di sepanjang jalur, berjajar rumah serta armada kopi keliling. Di sini pula persediaan air panas, es, kopi sacet, hingga kelengkapan lainnya disiapkan. Dan seluruh warga yang tinggal di kampung ini, memang berhubungan dengan kopi Starling. Ada yang menjadi pedagang keliling, ada pula yang menjadi agen penyedia bahan-bahan dagangan. Bahkan, ada juga yang menjual makanan untuk para pedagang Starling. Menurut mereka, berjualan menggunakan sepeda dianggap praktis, hemat biaya, dan bisa menjangkau konsumen lebih banyak. Setidaknya, inilah yang dirasakan Fuzali, salah satu warga kampung Starling yang sudah 20 tahun mengadu nasib di Jakarta, dengan menjadi pedagang kopi keliling. Tinggal seadanya, beralaskan tikar bersama sang istri, tidak membuat Fuzali patah semangat. Ia tetap giat menjajakan dagangannya ke berbagai sudut kota, di tengah bermunculannya brand-brand kopi keliling baru. Kalau omset sekarang-sekarang itu agak sepi, enggak gaya dulu. Paling kotornya itu dapat 500, kalau masa sekarang itu udah rame banget. Iya, dulu kalau hari Minggu sampai Sabtu itu omset bisa 4 juta, 5 juta. Sampai saat ini, pedagang kopi keliling atau Starling masih menjadi andalan bagi masyarakat yang ingin melepas dahaga kopi dengan harga murah. Dasarnya milik kopi Star itu karena memang kemampuan ekonomi saya. Jadi kalau maunya ya yang mahal. Ya, simple, gampang, cocok di lidah aja. Menurut Fuzali, tidak ada batas wilayah bagi penjual Starling berjualan, alias semua pedagang kopi bisa berjualan kemana saja. Dan yang pasti, enggak pakai mahal ya. Dari Jakarta, Naura Safika Surya Lisantoso, INews melaporkan.